Sampai dari sisi protokol kesehatan sih hampir semuanya Hampir semua itu menggerakkan pendukungnya Saya nggak tahu ya, ini perlu ditelusur dan bilang Selamat berjumpa lagi kawan-kawan Pemirsa dan pembacaan serat IT Kita berjumpa lagi di episode ketiga bincang serat Kali ini kita bersama dengan Mas Rofi Udin Ini sebenarnya bukan takung ya Mas Lihatkan rupa Mas Rofi Udin ini Kembali ke serat ini, apa, berkunjung ke serat kali ini Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Yang Mas Rofi Udin ini dari Bawaslu, Jawa Tengah Bawas Badan Penguasan Pemiru Kita akan ngobrol terkait agenda terkita-kita ya Mas Rofi Tahun ini, kita berjumpa untuk memilih Kepala Daerah di Jawa Tengah Dan momennya bertempatan dengan pandemi COVID-19 Mongko Mas Rofi bisa dipantik Diskusi kita kali ini terkait kerja-kerja Kawan-kawan Bawaslu dalam mengawal Ilkada 2020 ini Dan berjumpa dengan pandemi COVID-19 Ya Mas, saya mau terima kasih Para pembelajar serat idea Saya juga mengucapkan terima kasih Telah diundang di forum ini Dan tidak asing karena saya juga dulu 12 pertahuan, ada juga ada juga gitu Nah, benar Mas Jamal bahwa Saat ini Terbangsa Indonesia Sedang menggelar Belkada 2020 Di masa pandemi COVID-19 Memang sebelumnya, Belkada ini tahapannya Sudah ada sejak sebelum mata pandeminya Tadinya sesuai dengan perangkat 10 Itu hendak dilaksanakan di bulan September 2020 Pembangunan suaranya Kemudian karena ada pandemi Sempat kemudian diuntungkan gitu Dan kemudian belakangan DPR, pemerintah Dan juga KPU Bersepakat untuk Belkada ini Dilaksanakan di bulan Desember 2020 Maka terlebih telah PKPU Yang mengatur pelaksanaan Belkada di masa pandemi Yaitu PKPU 6 2020 Yang sebelah kanan sudah ada perubahan lagi Tapi setidaknya Melalui PKPU tersebut Itu diatur bagaimana Seluruh tahapan Belkada 2020 itu Menggunakan protokol-protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 Pada saat yang sama Bahwa seluruh juga menerbitkan Aturan-aturan yang sama Yaitu saya tanya Dengan kepatusan terhadap protokol Kesehatan COVID-19 Nah, tapi memang Harus kita akui bahwa Ini satu tantangan yang Tidak mudah gitu Karena apa? Karena biasanya berkata ini kan Penuh dengan hiru-hiru Maka dari sisi itu Tantangannya memang sangat berat sekali Karena resikonya ini Resiko yang cukup besar juga Nah, kita semua tentu berharap Tidak ada Plaster COVID-19 Yang itu Ada di Plaster Nah, kalau mungkin kita mengacu pada Kemaren ya Contohnya Pada saat ada Bakal pasangan calon itu Mendaftarkan diri Di kampung KPU Itu Ternyata Dari sisi penawasan kami Menunjukkan bahwa Seluruh Proses dan mekanisme Yang ada di Ruang pendaftaran itu Ya, memang sudah sesuai dengan Protokol kesehatan COVID-19 Tapi Masalahnya adalah Para pendukung Para relawan Mungkin juga para tim sukses Yang kadang-kadang ini juga Susah untuk kemudian Diatur untuk Sesuai dengan protokol Kesehatan Misalnya Di depan Tator KPU itu Penuh dengan Orang yang berkerumun Karena alasan Dia ingin Mendukung Dan menyaksikan Bakal pasangan calonnya Yang Mendaftarkan diri Begitu Nah, ini satu 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 fenomena Yang memang Tidak bisa kita Aplikkan Sehingga Untuk tahapan-tahapan Berikutnya Memang harus diantisipasi Sedih ini mungkin Agar semua Sesuai dengan Protokol kesehatan Yang terdekat Saya kira adalah Nanti ada Penetapan Bakal pasangan calon Menjadi pasangan calon Kemudian dari berikutnya Ada Pengundian Nomor-urut Bakal pasangan calon Kemudian nanti Di 26 September Itu dimulai dengan Masa calonnya Begitu Maka ini Sekali lagi Menjadi satu tantangan Nah, apa yang kemudian Yang sudah dilakukan Oleh Bahwa selu Terkait dengan Pengawasan Belkaga 2020 ini Begitu Kami Tidak mengisalkan Apa namanya Telah Untuk tidak melakukan Pengawasan Semua tahapan Kami ikhtiari Kami coba Untuk kita Lukukan Pengawasan Mulai dari Misalnya Pemutakhiran Data pemilih Yang Di situ ada Agenda Untuk Pencocokan Dan penelitian Daftar pemilih Kemudian juga Ada verifikasi Faktual Untuk bakal calon Persorangan Itu ada Di 2 Keupatan Yang di Kurperja Dan juga Di Solo Kemudian juga Tahapan Tahapan Main Misalnya Kemarin Adalah Pendaturan Penelitian Kami melakukan Pengawasan Secara melakat Dan intensif Dan Itu semua Untuk memastikan Bahwa Semua Yang dilakukan Oleh KPU Dan sejarahnya Sesuai dengan Prosedur Prosedur Yang ada Untuk Perlukan Dari saat ini Mas Kaitannya Dengan pandemi Yang paling Menonjol Perbedaannya Dari peranturan KPU Yang paling Banyak Apa-apa Yang Selama ini Dilakukan Menggunakan Cara-cara Biasa Sekarang Ditambahi Dengan Protokol Kesehatan Misalnya Kalau dulu Orang Menyerahkan Berkas Secara Bebas Tanpa Ada Produd Apa-apa Sekarang Tidak Boleh Lagi Menyerahkan Berkas Itu Harus Dissterilize Disipat Terus Dengan Hand Sanitizer Kemudian Selanjutnya Kaitannya Dengan Kumpul-kumpul Yang dulu Bebas Itu Itu Juga Sekarang Sangat Dibatasi Saya ingat Misalnya Rapat Umum Di Lapangan Campanye Dulu Kan Bebas Berapapun Orang Rapat Umum Itu Diperkulihkan Tapi Kalau Sekarang Ini Aturan Terakhir KPU Itu Memberi Batasan Bahwa Maksimal Itu Adalah 100 Orang Benuk Luar Ruangan Kemudian Aturan Aturan Yang Lain Semua Tahapan Ini Dapat Dilakukan Dengan Menggunakan Daring Misalnya Rapat Umum Itu Sebenarnya Didatang Untuk Daring Kemudian Juga Kalau Dulu Misalnya Pendaftaran Prasangan Salam Itu Tidak Disiarkan Secara Live Memakui Teknologi Informasi Begitu Sekarang Itu Didatang Untuk Kemudian Itu Dilakukan Secara Daring Agar Orang Tidak Terlalu Mengaksikan Secara Langsung Tapi Dia Bisa Mengikuti Proses Pendaftaran Itu Melalui Akun Akun Media Sosial Ini Untuk Seandainya Masyarakat Untuk Menjari Partisipasi Jika Menemukan Pelanggaran Itu Gimana Sebelum Sama Mungkin Kita Bicara Dulu Soal Apa Pelanggaran Bikada 2020 Variannya Saya akan Tanya Soal Politik Puan Soal AS Tidak Netral Kepala Desa Tidak Netral Penggunaan Fasilitas Pemerintah Untuk Kampanye Penggunaan Tempat Ibadah Atau Tempat Ibadah Pendidikan Untuk Kampanye Kemudian Menyebarkan Isu Saran Kemudian Menganjurkan Menganjurkan Kekerasan Mempersoalkan Pantasi Laguna Kekerasa Dan Sepertinya Itu Bagian Dari Daftar Beberapa Tindakan Yang Masuk Dalam Katesori Pelanggaran Belkada 2020 Termasuk Berarti Protokol Kesehatan Termasuk Termasuk Karena Protokol Kesehatan Itu Bagian Dari Tata Saran Yang Sudah Masuk Di Penaturan PKPU Itu Juga Bagian Dari Yang Bisa Kita Sebut Dugaan Tapi Kasus Kasus Tidak Bisa Kita Lihat Kasus Berkasus Nah Itu Beberapa Contoh Dugaan Pelanggaran Masih Banyak Lagi Dugaan Pelanggaran Lain Misalnya Nanti Pas Long Itu Memasang Iklan Di Median Itu Juga Bagian Dari Bukan Nah Pertanyaannya Nanti Lalu Bagaimana Masyarakat Bisa Berpartisipasi Untuk Menoporkan Itu Nah Bagi Siapapun Yang Di Wilayahnya Dan Memiliki Kabil Di Daerah Itu Bisa Menyampaikan Informasi Awal Ataupun Laporan Kepada Teman Teman Yang Ada Di Pengawas Pilkata 2020 Bisa Di Misalnya Pengawas Desa Terkecang Keluarga Bisa Di Pengawas Kecamatan Bisa Di Pengawas Bawaslu Di Kabupaten Kota Atau Sebenarnya Level-level Itu Bisa Digunakan Oleh Teman-teman Untuk Menyampaikan Laporan Nah Medium Medium Yang Bisa Digunakan Bisa Datang Secara Langsung Ke Kantor Bawaslu Di Masing-masing Daerah Atau Buka Saja Layanan Nami Melalui Online Di Di Masing-masing Situs Bawaslu Kabupaten Kota Itu Ada Di Bawas Bukun Situs Membindahkan WA Khusus Untuk Digunakan Masyarakat Yang Menyampaikan Laporan Kemudian Juga Email Email Khusus Facebook Twitter Instagram Mati Kita Boleh Apa Namanya Bisa Digunakan Oleh Masyarakat Untuk Menyampaikan Laporan Laporan Atau Informasi Informasi Awal Katanya Adanya Dugaan Berkata 2020 Dari Banyak Potensi Pelangganan Tadi Ancaman Sanksinya Apa Tergantung Pada Jenis Jenis Pelanggan Misalnya Kalau Politik Uang Itu Sanksinya Adalah Bidana Bidana Yang Itu Bisa Dijerah Untuk Pemberi Sekaligus Pemberi Untuk Antaranya Kalau Pemberi Itu Yang Bisa Dikenakan Sangsi Begitu Nah Kalau Misalnya Penggunaan Fasilitas Pemerintah Ataupun Tempat Ibadah Itu Juga Bagian Dari Bidana Pemilu Nah Ada Sanksi Sanksi Yang Itu Bisa Diterapkan Berupa Sanksi Administrasi Berupa Disqualifikasi Berhadap Babal Pasangan Terang Ataupun Pasong Misalnya Kalau Dia Pertahana Kemudian Dia Memutasi Pejabat 6 Bulan Sebelum Penetapan Jadi Saya Kira Juga Bisa Diberi Sanksi Berupa Disqualifikasi Jadi Sanksi Itu Macam Ada Pidana Ada Administrasi Terutama Yang Untuk Apa Namanya Babal Pasangan Cara Itu Ada Juga Satu Lagi Jenis Duga Sanksi Itu Sanksi Peraturan Perundang Lain Misalnya Kalau Ada ASN Tidak Hentral Dia Terbukti Melanggar Undang-Undang ASN Bahwa Selu Itu Meneruskan Rekomendasi Kepada KSM Agar KSM Tersebut Memberikan Sanksi Pada ASN Itu Beberapa Contoh Sanksinya Ada Sanksi Pelanggaran Itu Terkait Dengan Untuk Penyelenggara Bila Ada Itu Namanya Sanksi Etik Kalau Kemudian Bawaslu Atau Masyarakat Menemukan Adanya Adanya Jejaran Penyelenggara Peminu Ataupun Berikada Yang Diduga Tidak Mitral Bisa Dilaborkan Kepada Bawaslu Nanti Bawaslu Menangani Dan Kalau Misalnya Dia Adalah Tingkat Penyelenggara Tingkat Kepada 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 Dkb Kalau Yang Pengawas Yang Itu Adhoc Ataupun KPU Tingkat Itu Yang Menangani Di Masing-masing Kepada 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 COVID Disitu Memang Ada Beberapa Aturan Yang Mengatur Itu Kalau Misalnya Ada Pelanggaran Protokol Itu KPU Berkoordinasi Dengan Bawaslu Dengan Memberikan Teguran Kepada Teguran Langsung Kepada Orang Yang Melanggar Aturan Protokol Itu Kalau Misalnya Teguran Itu Tidak Diindahkan KPU Berkoordinasi Dengan Bawaslu Dan Bawaslu Itu Bisa Menerapkan Sanksi Sesuai Dengan Peraturan Perudahan Maka Dari Itu Kemarin Ketika Ada Dukaan Pelanggaran Kaitannya Dengan Para Pendukung Yang Tidak Mematuhi Protokol Jatuh Itu Bawaslu Meneruskan Hasil Pengawasan Itu Kepada Instansi Terkait Yang Berkenan Dalam Ini Adalah Gugus Tugas Penangan COVID Dan Juga Pihak Kepulisian Kita Masih Menunggu Tidak Tidak Kepulisian Juga Gugus Tugas Tapi Yang Pastikan Menda Sudah Sudah Melilis Beberapa Tahan Itu Diberi Sanksi Teguran Karena Tidak Mematuhi Protokol Pada Saat Mendaftarkan Diri Menjadi Pasangan Taman Tidak 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 Berarti Dalam Tahapan Pendaftaran Kemarin Di Jawa Tengah Dari 21 Kabupaten Kita Ditemukan Dari Sisi Protokol Kesehatan Sih Hampir Semuanya Semuanya Mengerahkan Pendukungnya Saya ingat tahu Ini perlu Ditulus Apakah Pendukungnya Memang Yang Diinisiatif Untuk datang Ataukah Calonnya Yang memang Memobilisir Untuk datang Nah ini Kastustik Ada yang memang Dimobilisir Ada yang memang Diinisiatif Tapi kita Sebenarnya Sudah Memberikan Jumboan Dan juga Pencegahan Kepada Partai Politik Selaku Orang Selaku Pihak Yang Mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pendaftaran Agar Di dalam Proses Pendaftaran Itu Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Ada Anjuran Itu Sudah Kami Sampaikan Dan KPU Ikut Menghancurkan Itu Dan Kita Juga Dorong Kepada KPU Agar Menyiapkan Secara Langsung Proses Pendaftaran Itu Bisa Dinisasikan Masyarakat Terkait Dengan Selanjutnya Ada Ada Debat Juga Antara Kandidat Kemarin Gubernur Berjabat Ganjar Mengusulkan Untuk Depan Dilaksanakan Secara Virtual Kalau Pandangan Bapak Sudah Iya Kalau Sesuai Dengan PKPU Kampanye Dengan Metode Debat Itu Nanti Akan Disiarkan Secara Langsung Oleh Televisi Terutama Lembaga Penyiaran Kalau Misalnya Tidak Bisa Selangsung Itu Bisa Disiarkan Setelah Tunda Begitu Dan Tempat Untuk Penelenggaran Depak Itu Bisa Di Studio Televisi Itu Atau Di Tempat Lagi Begitu Nah Orang Yang Kemudian Datang Ke Acara Begitu Sangat Di Atas Ini Begitu Dan Masyarakat Diharapkan Untuk Menonton Secara Sendiri-Sendiri Di Rumah Begitu Cuma Masalahnya Adalah Nanti Mungkin Harus Diantisipasi Kayakannya Dengan Pendukung Yang Ada Di Luar Ruangan Ke Bersanya Apa Namanya Kalau Yang Ada Di Studio Pasti Akan Diorang Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Cuma Masalahnya Yang Di Luar Ruangan Kemudian Seperti Di Diantisipasi Begitu Maka Diver Ini Saya Sangat Mengharapkan Mengimbau Kepada Pasangan Tarong Nanti Atau Tim Suksesnya Jangan Menyerahkan Masa Untuk Menunjukkan Kekuatan Yang Lebih Baik Semua Metode Itu Dengan Memerfaatkan Teknologi Informasi Multimedia Sosial Virtual Dan Sepertinya Jadi Soal Apa Namanya Disiapkan Secara Virtual Memang PKP-nya Sudah Mengamalkan Begitu Cuma Dpkp Disebutnya Adalah Di Memang Kebenaran Melih Viz Tapi Teknis Kebenarnya Tetap Dalam Satu Lampu Luar Ini Kan Para Kandidaten Masih Dalam Tahapan Bahkan Calon Mas Belum Ditetapkan Sebagai Calon Yang Yang Akan Berdaruh Dibetak Tapi Di Lapangan Kondisinya Sudah Banyak Alat Perada Tambahnya Yang Terpaksen Kalau Masuk Pelanggaran Itu Kalau Misalnya Kita Bicara Soal Kepastian Pelanggaran Undang-Undang Belkada Sebenarnya Belum Karena Mereka Belum Menjadi Pasang Calon Maka Dari Itu Kita Juga Harus Bisa Melihat Bahwa Apakah Ada Pelanggaran Peraturan Lain Dalam Kasus Itu Misalnya Kalau Di Masing-masing Daerah Itu Ada Perda-perda Yang Mengatur Soal Pemasangan Balihu Ataupun Spandum Ataupun Iklan Keluar Ruangan Yang Itu Juga Sifat Tungi Maka Dari Sisi Itu Kalau Misalnya Ada Kasus Itu Ya Sebenarnya Satu Bip Itu Bisa Menegakkan Aturan Terkait Dengan Peraturan Dera Tersebut Tapi Kalau Yang Masang Incoming Beda Nah Disitulah Kemudian Profesionalisme Satpah UPP Itu Diuji Apakah Satpah Menegakkan Aturan Ini Menegakkan Aturan Sesuai Dengan Berda Dari Dari masing-masing Dan Maksudnya Nanti Mas Maksudnya Bahwa Ketika Di Masa Tanah Misalnya Ada Penertiban APK Masa Tanah Itu Sudah Tidak Mulih Ada APK itu pun nanti bahwa seluruh itu harus berkoordinasi dengan Satwa BD untuk penolotipan APK-APK di Jawa Tengah ini kan juga ada beberapa daerah yang muncul hanya ada satu pasangan calonnya seperti di Bukata Provinsi ini di Jawa Tengah Semarang, itu potensi pelanggarannya minim atau malah justru lebih besar kalau ada pas calon juga di? ya baru kami sampaikan bahwa di Jawa Tengah ini sampai penutupan terakhir kemarin itu ada 6 daerah yang pendapatannya cuma satu itu sesuai dengan aturan KPU akan memperpanjang pendapatan APK selama 3 hari begitu nah terkait dengan potensi pelanggaran ya baik calonnya itu banyak sedikit ataupun hanya satu kami memandang ini semua sama semua sama dalam hatian harus diawasi secara maksimal dan secara khusus terkaitannya dengan potensi-potensi pelanggaran yang disebut lalu apakah di satu daerah yang itu hanya ada pasangan calon binggu itu potensi pelanggarannya terkaitannya bagaimana gitu mungkin tergantung kasusnya tergantung daerahnya tergantung daerahnya begitu sekarang kan juga para kandidat ini sedang menjalankan tes kesehatan di rumah sakit ya mas ada tiga rumah sakit itu pengawalan dari bawah itu bagaimana untuk keterbukaan tes khususnya kalau kami mengawasi secara langsung maka teman-teman pengawas Kabupaten Kota juga ikut ke tanggal rumah sakit untuk memastikan bahwa apa namanya tes kesehatan itu sesuai dengan aturan yang ada di itu apakah misalnya antara satu bapak-bapak santron dengan bapak-bapak suam yang lain itu ada perbedaan perilaku atau tindakan perilakuan misalnya itu kita pastikan kemudian apakah tes kesehatan yang harus dilalui oleh bapak suam itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada atau belum kemarin kami melakukan pengawasan itu setelah langsung di rumah sakit kalau temuannya sampai dengan saat ini yang terkait dengan tes kesehatan sih belum ya karena masih proses tunggu saja nanti kalau misalnya ada yang bisa dikatakan kepada publik kalau misalnya ada kandidat yang ditemukan ternyata ada yang terpapar untuk ini kan sebenarnya sudah ada di Jawa Tengah sudah ada di secara nasional juga ada begitu nah untuk hal itu nanti dia harus melakukan isolasi mandiri dulu dan untuk tes kesehatan itu ditunda ditunda sampai nanti dia benar-benar sudah negatif dari COVID-19 tidak menggugurkan statusnya sebagai petuguran tidak jadi di dalam aturan undang-undang sebagai syarat calon itu tidak ada cuma disitu kan disebutkan bahwa calon itu harus sehat jasmani dan rohani tidak ada pengguguran cuma memang ada para pantas tertentu yang misalnya harus ditunda tapi apa namanya tes kesehatan yang harusnya itu sudah dilakukan tapi karena dia itu COVID-19 ditunda dari seluruh wilayah di Jawa Tengah yang bakal menghebat pilkada ini yang paling disorot oleh Bawasul Jateng daerah mana iya ada beberapa daerah tapi semua daerah kita sorot semua kita memposisikan semua daerah itu sama dari selatan utara barat timur semua daerah kita sorot semua kita awasi secara khusus semua kalau kaitannya dengan status daerah yang ada yang zona merah penyebaran COVID-19 dan ada yang kuning dan sebagainya itu adakah perbedaan tindakan dari mungkin yang kalau dari sisi itu ya kembali ke soal kita menerapkan protokol kesehatan karena begini satu daerah hari ini hijau besok bisa jadi kuning besok jadi merah jadi kan ini kita sebenarnya juga tidak bisa memprediksi secara pasti ya selama ketepannya sehingga protokol kesehatan baik itu di daerah hijau itu pun harus kita terapkan pun dengan daerah-daerah yang masih bumi atau bahkan juga merah itu protokol kesehatan harus kita terapkan seluruhnya karena itu tadi hari ini merah besok hijau besok hijau bisa jadi kembali merah atau hitam kalau berkaca pengalaman pemilu tahun lalu kan ada tragedi yang ada beberapa petugas yang akhirnya kesehatannya menurun dan sampai meninggal itu untuk pilkada kali ini dalam sisi pengawasan gimana untuk mengantisipasi tetap dari peskidat? ya kalau dari sisi beberapa antisipasi itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh para penyelenggaraan dari sisi tes pada saat seleksi itu ada beberapa syarat yang harus dimenuhi oleh pendaftar tersebut termasuk juga sampai pada level segi umur gitu kemudian dari sisi tugas sekarang ini kita sih menerapkan cara kerja cara kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan misalnya ya kalau ada pengawas pemilu yang kemudian sakit flu atau apa gitu kita sangat mengizinkan agar dia itu untuk WFH di rumah saja tidak perlu ngopet untuk kemudian bekerja ke kantor gitu kemudian untuk nanti pengawasan misalnya ada teman-teman pengawasan yang dia sedang bantu atau apa tentu dia harus WFH dulu ya mengerjakan sesuatu dari rumah tidak ikut ke lapangan untuk melakukan pengawasan biarlah pengawasan di lapangan ini yang melakukan akan teman-teman yang memang saat itu fit fit gitu nah hal-hal seperti itu tentu kita kita terapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu tapi adakah apa syarat bahwa petugas di TPS yang langsung bersentuhan dengan warga yang memilih itu harus pasti bebas COVID itu ada nggak? iya kalau saat ini misalnya beberapa babaslu di chat dari calonan ini didorong untuk rapid test semuanya bahkan kalau di boyolari itu sampai level sweat sehingga ditemukanlah ada 96 pengawas yang kemudian dinyatakan positif begitu nah ini kan tentu satu upaya untuk mencegah penularan kita juga harus apa namanya baru proporsional dalam artian karena COVID ini menurut saya bukanlah sebuah air yang harus ditutupi justru bahwa itu menerangkan keterbukaan bahwa ada sekian orang yang kemudian positif COVID-19 agar apa? agar orang yang pernah bersentuhan dengan orang tersebut itu berjaga diri untuk kemudian agar diri jadi dia juga bisa menerapkan protokol kesehatan begitu maka dari sisi itu jajaran penelenggara pemilu sebelum melaksanakan tugas itu ya memang di rapid test KPU itu juga menerapkan hal yang sama bisa berikut tingkat TPS? atau? dan banyak sih seperti itu semua nanti harus rapid test dulu berarti nanti dalam pelaksanaan di hari 9 Desember ya Mas? Bagi warga yang ketika pil badai itu statusnya positif COVID itu bagaimana Mas? agar suaranya tetap bisa disaluruhkan? kalau itu di PKD itu juga sudah diatur nanti misalnya ini ya kalau di TPS itu kalau misalnya dari pengukuran suh badan ada yang 37 ke atas itu dia akan ditempatkan secara khusus oh ada TPS khusus? ya ada tempat secara khusus agar dia bisa bertemu-temu lalu bagaimana yang COVID itu nanti juga ada perlakuan khusus misalnya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat itu di PKP itu sebagai atur apa namanya intinya dia intinya orang yang positif itu tidak kehilangan ratnya untuk ikut memilih termasuk yang sedang menjalani perawatan isolasi ya nanti akan ada ya betul-betul saya ucapkan bulan khusus untuk mengatasi hal-hal seperti itu oke oke terus ini kan juga apa banyak anjuran untuk tetap di rumah saja ya tapi dalam dalam saat yang sama kita harus datang ke TPS untuk memberikan suara di PKD ini bagaimana Bawaslu atau agar tingkat partisipasi pemilih ini tidak minimal tidak menurun dari pemilu pemilu sebelumnya ya kalau dari sisi itu sih sebenarnya itu banyak menjadi tugas KPU ya kami ini Bawaslu adalah memastikan bahwa pelaksanaannya itu sesuai sesuai dengan aturan yang ada lalu kemudian kami alasi gitu tapi setidaknya kita juga mendorong KPU untuk terus melakukan sosialisasi berkait dengan berkaitan 2020 ini gitu karena di negara lain gitu ada contoh-contoh negara yang dia tetap sukses mengelegarakan POMIU di masa COVID ini dengan partisipasi yang partisipasi malah meningkat angka COVID juga tidak meningkat tapi ada juga negara-negara lain yang partisipasinya tapi angka COVIDnya itu tidak tinggi gitu ini yang saya jangan sampai jadi nah contoh sukses contoh sukses ini saya kira juga kalau bisa sih diterapkan di kita gitu cuma kan tidak mudah karena pasti budaya sikap perilaku masyarakat negara tersebut dengan negara kita kan bisa jadi berbeda tapi setidaknya menurut saya kalau misalnya pemilik itu yakin bahwa memilih aman dan kita mendapatkan protokol kesehatan secara ketat insya Allah semoga tidak ada cluster terbaik dengan COVID-19 di wilayah ini gitu jadi ketahatan dalam protokol ini yang saya kira patut untuk mudah terus disosialisasikan kepada masyarakat mas Raffi sebagai senior kami di lawangan apa yang ingin mas Raffi ingatkan kepada kawan-kawan terkait peliputan pilkade ini khususnya agar tetap tetap gimana ya tetap indukannya gitu ya kalau dari saya sih yang terpenting jurnalis dan media itu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang membeli informasi yang mencerahkan mendidik dan juga jangan lupa media itu adalah memiliki fungsi kontrol sosial kontrol lah kami kontrol lah KPU kontrol lah kontrol lah pembuat-pembuat kebijakan sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang memang mencerahkan dan mendidik begitu nah di luar itu ketika misalnya saat ini penyebaran informasi sangat luar biasa di media sosial yang disitu ada penumpang-penumpang gelap penyebar OX nah kehadiran media itu yang kemudian mampu untuk kemudian bisa mencerahkan dan dalam konteks pilkada media bisa menunjukkan mana talam yang baik dan yang tidak agar masyarakat itu memiliki referensi untuk menghubungi tapi buat talam juga ada potensi untuk terkena pelanggaran pemilu itu tidak kalau ada sih misalnya kalau misalnya media itu tidak netang pertama tidak netang partisan itu di undang di PKPU tentang kampannya kan ada satu koin yang menyatakan bahwa media masa lembaga penyara itu harus taat pada peraturan perutangan-perutangan dan kode etik jurnalistik ini yang saya kira juga perlu untuk mungkin ditaati gitu oke eh mungkin sudah cukup atau tapi kalau begitu klasis channel dari masyarakat untuk perbincangan kita ya situasi hari ini memang tidak mudah untuk melaksanakan pilkada di masyarakat ini tapi karena pemerintah sudah dan juga KPPU dan juga DPR sudah memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada ini harus kita masyarakat yang apa namanya akan kita awasi terus gitu tapi setidaknya nilai kemanusiaan itu lebih utama nilai kesehatan itu lebih utama dan mari kita mengakti aturan baik aturan penyegaraan pilkada maupun aturan berkait dengan protokol yang cukup itu ya Mas Rofi ya terima kasih Mas Rofi Uptin dari Bawasan Jawa Tengah dan kawan-kawan yang telah menyaksikan perbincangan ini kita cukup sampai di sini dulu nantikan perbincangan-perbincangan kita dibincang secara pekan depan terima kasih dan sampai jumpa Mas Rofi Uptin iya sama udah terima kasih iya terima kasih terima kasih